Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Zona Forex Apa kabar teman-teman semua Semoga kalian semua sehat dan tentunya luar biasa Hari ini bertepatan di hari Kamis ya Tanggal 24 Maret 2022 Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market EURUSD Kita mulai di time frame H4 Time frame H4 kita lihat disini pembentukan chart pattern ya Rising width ya chart patternnya rising width Dimana saya tarik dari titik awal atas yang ini Dan titik yang ini Kemudian pembentukan lower height juga saya tarik Nah kemudian yang makin merujut ini namanya rising width Dimana rising width ini Yang kalau kita lihat ya Kita perhatikan untuk pergerakannya adalah Dia breakout area trendline yang mana Nah tapi untuk saat ini memang pergerakannya sudah mendekati area trendline bawah ya Apalagi kemarin sudah berhasil di breakout ya Dan ditolak di kisaran 1.09674 Di area sini Nah ini kalau kita perbesar Nah seperti ini ya pergerakannya Pergerakannya seperti ini Dan ditutup di candle naik ya Kemarin nih di H4 Ya ditutup di candle naik Maksudnya tadi pagi ya Dan membentuk bullish engulfing Kemungkinan kalau sudah terjadi pergerakannya seperti ini ya Kalau saya lihat Saya akan mencari titik entry Atau saya tarik dulu area Resisten dan support Contohnya disini ya Ini adalah area terkuat ya Saya tandain Kurang lebih di 1.10.418 Dan area terkuat berikutnya adalah disini Nah disini Nah disini ya Disini di 1.09638 Nah strateginya adalah Karena disini kan setelah dia breakout Ternyata dia kembali lagi ke area trendline ya Tapi kemungkinan besar karena ini kan Kalau kita lihat Gagalnya dia breakout di atas 1.10.418 Ini terjadi kekuatan seller yang cukup lumayan besar Jadi kemungkinan harga akan berlanjut turun Nah testnya adalah disini nih 1.09638 Nah di area sini Nah di horizontal lain warna hijau ini ya Nah disini Nah disini Oke Nah kalau ini nanti breakout lagi ya Dia akan menuju di 1.09638 Nah di area sini Sekarang coba kita lihat Di time frame yang lebih kecil Di time frame H1 Untuk kita cari momentum atau Area yang bisa kita jadikan Titik entry ya Nah kita lihat disini Setelah dia membentuk area base Ya ternyata setelah rally base Kemudian dia ternyata drop Setelah drop di atas area 50% Ya perhatikan dari titik tertingginya kemarin Sampai dengan titik terendahnya Kalau kita tarik horizontal Kita tarik area retracement Ya Itu berada di area 50% saat ini Coba kita lihat ya Kita tarik Seperti ini dari atas ke bawah Ya Seperti ini Seperti bodinya Ya Kemudian ini juga sudah Nah perhatikan Nah harga bergerak di area Retracement Di kisaran 1.10.096 Sampai dengan 1.112 Di area sini Nah ini membentuk area side waste Nah ini biasanya kita pakai untuk Level psikologi ya Jadi mana yang di breakout dulu Yaitu akan melanjutkan premium Sekarang kita coba diperbesar dulu aja Oke Saya akan gambarkan disini Area support Atau area level psikologinya Saya ganti warna biru ya Oke Seperti ini Saya akan tepatkan disini Ya Ini Oke Nah Siti kalau kita lihat Ya Ini kan sekarang berada tepat Di area 61,8% Sampai dengan 50% Artinya apa Kalau nanti dia breakout Di bawah 50% Ya di bawah sini Ya Di bawah 1.112 Kemungkinan dia akan tes Level psikologinya Di 1.0997 Di area sini Kalau ini nanti terjadi breakout Ya Baris engulfing Di area sini Ya Ini kan hijau Dan ini warna merah Sekarang lagi berjalan Marketnya Nah kalau ini nanti Ternyata marketnya Menutup candle ini ya Candle 1 jam ini Menutup candle yang warna hijau ini Ya ini namanya Baris engulfing Artinya apa Ada dorongan kuat Akan menuju ke area support terkuat Yaitu di area 1.09674 Di area sini Nah Ya di area sini nih 1.09674 Ya Jadi ini wajib Teman-teman pantau Dan perhatikan ya Di area sini Jadi ketika dia breakout sini Ya dia menuju sini Tapi sebaliknya Kalau nanti dia breakout Di atas 1.196 Dan di atas 1.10121 Kemungkinan harga akan berlanjut naik Ya Menuju ke area Strong resistance Di 1.10418 Di area sini Yang warna hijau ini Ya Nah sebelum ke situ Juga mendekati area Tertingginya kemarin Di sini Ya Ini Jadi Kalau sell Pastikan dulu Ya Ini membentuk Baris engulfing Ya Dan Turun Dalam arti Candle nya turun Breakout Di bawah 1.1012 Bisa ambil sell Di area sini Ya di bawahnya Tapi pastikan ini Habis dulu Dan yang kedua Kalau dia breakout Di atas 1.10121 Bisa bayar di atasnya Sini Ya dengan syarat ya Pastikan dengan syarat Yaitu pembentukan pattern Baik single pattern Double pattern Atau triple pattern Yang masih belum paham Mengenai pattern Bisa dilihat di Program belajar yuk Ya Ada di playlistnya Di youtube nya Zona Varek Bisa dilihat di sana Bahkan di deskripsi juga Sudah saya cantupkan Silahkan dilihat Ya Jadi ini Untuk saat ini Di Euro USD Kalau nanti Dia berhasil Turun lagi Ya dia breakout Di bawah ini Dan lanjutkan Pergerakannya Ya Sampai di Kisaran Ini Kan ada 1.09559 Sampai dengan 1.09306 Area sini Ya Kemungkinan seperti itu Kalau kita tarik Area trendline Ini juga bisa nih Kemungkinan Ini akan menuju Ke Ke bawah sini Nah ini kan Ini kan ada Lower low Kalau kita tarik Seperti ini Nah ini kita Ketemu nih Target Dari Euro USD Jika turun Sampai area mana Kemungkinan besar Ya Mendekati Di Warna hijau Ini Ya Di 1.09 047 Bisa terjadi Di area sini Ya Untuk saat ini ya Pembentukannya ini kan Naik Turun lagi Naik Nah ini Tertahan di sini Atau ini nanti Berhasil ketika Breakout ini Dan menuju Ke area sini Jadi ini yang bisa Saya sampaikan Untuk di market Euro USD Hari ini Semoga Teman-teman Sampai Teman-teman Semua Ya Bisa mendapatkan Hasil Keuntungan Secara konsisten Dan Jangan lupa Untuk Subscribe Like Comment Dan Bunyikan Loncengnya Supaya Bisa mendapatkan Notifikasi Dari Zona Forex Dan Saya ucapkan Terima kasih Supportnya Teman-teman Untuk Zona Forex Jangan lupa Share Video ini Channel ini Ke teman-teman Kalian semua Supaya mereka Bisa mendapatkan Manfaat yang sama Dan bisa Mendapatkan Informasi Mengenai Dunia Trading Saya ucapkan Terima kasih Buat semuanya Salam profit Konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh